Halo guys, welcome back to Korea Ramamit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, di antara polo-polo ada nggak yang percaya bahwa mesin waktu itu ada? Aku sebenarnya berpikir bahwa mesin waktu itu kayaknya nggak ada dan tidak memungkinkan. Tetapi melalui cerita yang bakal tak bagikan hari ini, aku sendiri jadi berpikir. Mungkin nggak ada alat untuk melakukan perjalanan waktu, tapi perjalanan waktu itu mungkin terjadi kepada seseorang. Cerita yang mau tak bawakan ini terjadi pada tahun 2006, lebih tepatnya tanggal 23 April tahun 2006. Di kota yang namanya Kiev yang berada di Ukraina. Kota Kiev ini bisa dieja KIEV ataupun KYIV. Suatu hari ada dua orang polisi yang sedang berjalan di kota lagi patrol. Tiba-tiba polisi ini menemukan satu orang laki-laki yang terlihat dia itu lagi bingung. Kayak dia sendiri nggak tahu dia ini di mana dan terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Polisi langsung mendatangi orang itu dan bertanya, Halo, ada yang bisa kami bantu? Orang itu bertanya, Saya ini sekarang ada di mana ya? Polisi menjawab, Kamu sekarang ada di kota yang namanya Kiev. Orang itu terlihat begitu kaget dan bertanya lagi, Hari ini tanggal berapa sih? Polisi menjawab dengan sedikit curiga, Hari ini tanggal 23 April 2006. Ada apa? Orang itu bilang, Dua menit yang lalu saja saya itu ada di tahun 1958. Mana mungkin saya sekarang ada di tahun 2006? Polisi yang mendengar juga bingung, Orang itu juga bingung. Untuk memperjelas situasi, Polisi langsung meminta kartu identitas orang tersebut. Orang yang bernama Sergi Panomaronko, Langsung menunjukkan kartu identitasnya. Dan polisi pun cukup kaget, Karena orang ini adalah orang kelahiran tahun 1938. Dan kartu identitas yang dia tunjukkan, Juga merupakan kartu identitas, Yang dulu dipakai, Saat Ukraina dan negara lainnya ini, Masih dalam bentuk Uni Soviet. Profesor yang ditemukan dengan Sergi ini, Bernama Pablo Kritikov, Maaf kalau sedikit salah, Pembacaan namanya, Karena susah banget buat aku. Dan orang ini, Melakukan pemeriksaan seperti biasanya. Jadi namamu siapa? Kamu dari mana? Apa betul kamu ini dari mana? Setelah ditanya-tanyai, Sergi Panomaronko mulai membagikan ceritanya, Bagaimana bisa dia datang dari tahun 1958 ke tahun 2006 dalam sekejap. Dia bilang bahwa sebelum dia muncul di tempat ini, Dia berada di tahun 1958 bersama dengan tunangannya, Yang bernama Valentina Kuris. Setelah dia foto dengan tunangannya ini, Dia ingin mengambil foto lebih lagi, Karena dia merasa cuacanya indah, Dan dia berjalan. Tengah-tengah dia berjalan, Dia melihat sebuah UFO di langit, Dan karena dia memiliki kamera di tangannya, Dia memutuskan untuk mengambil foto UFO itu. Dan setelah dia jepret, Tiba-tiba dia ini ada di tahun 2006. Mana mungkin ini bisa terjadi? Tapi, Uniknya, Sergi ini memiliki kamera dan juga filmnya, Dan dia bilang, Kalau gak percaya, Coba aja ini dicuci sejata. Ini loh buktinya. Karena profesor bukan merupakan seseorang yang ahli di bidang fotografi, Dia memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang lebih ahli atau lebih tahu tentang fotografi. Dia bertemu dengan seorang ahli yang bernama Vladin Posmer. Seketika, Profesor dan Vladin Posmer ini bertemu, Profesor ini menunjukkan kamera dan filmnya. Dan bertanya, Tahu gak tentang kamera dan film ini? Vladin langsung mencuci cetak dan juga melihat kameranya. Tetapi, Vladin tidak bisa menutupi mukanya yang terlihat kaget, Karena kamera dan film itu sudah diskontinue sejak tahun 1970. Dan di tahun 2006, Sebenarnya cukup susah untuk mencari kamera jenisnya. Jenis ini yang masih begitu baru dan juga bagus kondisinya. Dan bahkan filmnya pun yang ada di dalamnya itu pun masih bagus. Sehingga cukup mudah untuk dicuci cetak. Setelah dicuci cetak, Beberapa foto yang dikatakan oleh Sergei pun muncul. Foto dengan tunangannya, Foto UFO. Dua foto ini tercetak. Dan, Profesor mulai menyadari bahwa Sergei ini bukanlah seorang pembohong, Ataupun seseorang yang memiliki sakit mental. Profesor yang menjadi tahu tentang cerita ini, Akhirnya mencari polisi dan menyampaikan apa yang dia dengar. Tetapi, Tiba-tiba, Sergei Ponomaronko yang seharusnya ada di ruang rawat, Menghilang begitu saja. Pada tanggal 25 April 2006. Hanya waktu dua hari, Dia tiba-tiba menghilang. Dilihat di CCTV, Dia masuk ke dalam ruangan. Tetapi setelah itu, Dia tidak pernah keluar lagi dari kamar itu. Polisi yang kebingungan, Akhirnya memutuskan untuk mencari Mantan tunangannya, Yang bernama Valentina Kuris. Dan setelah dicari-cari, Ternyata orang yang bernama Valentina Kuris ini, Masih hidup. Dan, Polisi berhasil bertemu dengan orang tersebut. Valentina Kuris ini, Ternyata sudah menjadi orang yang cukup berusia. Karena, Di tahun 2006 ini, Dia sudah berusia 74 tahun. Seketika bertemu, Polisi bertanya, Halo Bu, Apa betul Ibu Valentina Kuris? Orangnya menjawab, Iya, Saya orangnya. Lalu, Polisi menanyakan, Apakah Anda kenal dengan Sergi Ponomarunko? Valentina itu bilang, Oh, Iya, Dia adalah mantan tunangan saya, Yang tiba-tiba menghilang. Polisi mulai curiga, Dan juga merasa aneh. Dan setelah itu, Polisi menunjukkan foto yang dicatak itu. Dan bertanya, Apa betul ini, Sergi Ponomarunko itu? Perempuan itu bilang, Iya, Itu Sergi Ponomarunko. Dan polisi bilang bahwa, Beberapa hari yang lalu, Kami sempat bertemu dengan orang ini, Tetapi, Orang itu terlihat sama persis, Seperti di dalam foto ini. Valentina Kuris yang mendengar itu, Tiba-tiba menjawab, Sebuah jawaban yang, Tidak diduga oleh siapapun. Valentina Kuris itu bilang seperti ini, Oh, Rupanya, Apa yang dia katakan itu, Bukan bohongan. Polisi mulai bingung. Ternyata, Valentina Kuris ini juga memiliki foto yang sama, Yang dimiliki oleh polisi ini. Jadi ternyata, Ini, Foto yang dicuci cetak oleh profesor ini, Juga dimiliki oleh Valentina Kuris. Dan, Di luar itu, Valentina Kuris juga memiliki satu foto, Yang cukup aneh. Dia menunjukkan sebuah foto, Dari Sergi Ponomaronko. Dan, Dia bilang seperti ini, Ini adalah foto, Yang dia, Kasih kepada saya, Pada tahun 1970-an. Dan bilang bahwa, Foto ini diambil di tahun 2050. Dan juga menuliskan pesan bahwa, Dia akan berusaha sekeras mungkin, Biar bisa kembali, Pada waktunya. Waktu aslinya maksudnya. Foto yang katanya, Diambil di tahun 2050 ini, Cukup unik. Karena 2050 kan, Masih belum ya. Sekarang aja masih tahun 2020. Dan, Inilah situasi, Di tempat yang sama, Di tahun 2006. Dan ini, Foto yang katanya, Diambil oleh Sergi Ponomaronko, Di tempat yang sama, Di tahun 2050. Polisi yang melihat foto ini, Tidak bisa, Tidak kaget. Bagaimana bisa seseorang, Foto, Di masa depan, Dan ada banyak gedungnya. Setelah itu, Polisi mulai berpikir, Bisa jadi, Ini kasus yang kebetulan aja. Tapi, Polisi juga berpikir, Kok aneh ya? Dan salah satu polisi itu, Memutuskan untuk, Terus menerus melakukan pencaharian. Dan, Polisi tersebut, Berhasil menemukan, Salah satu file, Yang cukup unik. File ini, Disimpan di, GIF National Archive, Yaitu, Kayak penyimpanan datanya, Di kota GIF gitu ya. Tapi, Karena ini, Adalah, Sebuah rekaman suara, Dalam bahasa, Uni Soviet gitu ya. Bahasa dulu. Tapi, Mirip-mirip sedikit, Sama bahasa Rusia. Jadi, Aku butuh, Bantuan dari seseorang, Yang lebih paham, Tentang bahasa Rusia. Yaitu, Turah Partayana, Alias, Ayah Anda. Jadi, Coba, Kita tanyakan kepada Turah, Apa isi pesan, Suara ini? Hai, Kenalin aku, Turah Partayana, Dari Bali. Jadi, Disini, Bang Hansol, Ngechat aku, Untuk membantu, Translate, Bahasa planet. Ini, Bahasa mana ya? Bahasa Ukraina. Ya, Jadi, Ukraina sama Rusia itu, Sebenarnya, Beda tipis ya. Karena, Emang, Zaman dulu, Mereka, Negara pecahan, Uni Soviet. Ya, Jadi, Kita langsung, Menengarkan audio, Yang dikirim, Bang Hansol. Ya, Jadi, Disini, Aku sudah translate audionya. Maksudnya, Google-nya yang translate. Artinya, Apa yang tampak fantastis, Bagi kita sekarang, Akan sangat nyata. Oke, Lanjut. Kita sendiri, Harus menunggu sekitar 40 tahun, Dan dokter akan menempatkan, Jantung buatan pada aliran produksi. Seperti itu sih, Yang ku denger. Ya, Disini aku posisinya, Kulia di Rusia, Yang membedakan, Bahasa Ukraina dan Rusia itu, Ya, Paling, Aksennya, Logatnya itu, Kayak, Lebih ngegas, Bahasa Rusia sih, Dibanding Ukraina. Menurutku ya. Ya, Mungkin sampai sini aja, Dari saya. Semoga, Buat Bang Hansol, Bermanfaat. Terima kasih. Pesan yang barusan didengarkan, Adalah pesan, Yang direkam, Saat, Sergi Pono Maronko ini, Melakukan tayangan, Bersama TV Ukraina, Bersama dengan TV Taiwan, Di tahun 1970-an. Sebenarnya, Di luar rekaman ini, Aku gak bisa menemukan filenya, Tapi berdasarkan data, Katanya orang itu, Sempat bilang bahwa, Di masa depan, Setiap orang, Bakal membawa HP, Dan juga, Dia sempat menjelaskan, Tentang microwave, Dimana orang-orang, Bisa memanaskan makanan, Tanpa menggunakan api, Hanya menggunakan listrik. Jujur, Ini merupakan hal, Yang gak bisa diketahui, Orang di tahun 1970-an, Tapi Sergi Pono Maronko, Mengatakan hal itu, Pada tahun itu. Dan ini, Karena aku bukan, Ahli bahasa Rusia, Aku gak bisa meyakinkan 100%, Dan waktu aku tanya kepada Tura, Tura juga ngaku, Bahwa ini, Menggunakan bahasa medis, Jadi sedikit susah dipahami, Tapi, Sergi Pono Maronko ini, Menyebutkan kata, Jantung buatan, Dalam bahasa medis, Yang tepat, Yang nantinya, Bener-bener digunakan, Saat jantung medis buatan itu, Bener-bener ada. Nah, Sebenarnya, Kasus ini, Tidak bisa dikatakan 100% benar, Karena juga ada orang-orang yang bilang, Bisa jadi, Ini adalah sebuah hoax, Atau hoax, Gitu. Karena, Datanya masih kurang, Tapi, Aku masih bingung, Kalau misalnya ini adalah sebuah bohongan, Bagaimana bisa Valentina Guris masih hidup, Dan dia, Mengenal baik, Siapa yang namanya, Sergi Pono Maronko, Dan bagaimana bisa, Seorang polisi, Bertemu, Dengan, Orang yang bernama, Sergi Pono Maronko, Dengan kartu identitas yang lama, Kamera lama, Yang kondisinya masih baik, Dan juga, Menghilang, Setelah, Dua hari. Nah, Polo Polo, Bagaimana kalau menurut Polo Polo, Apakah, Perjalanan waktu itu memungkinkan, Atau, Ini hanyalah sebuah, Kejadian yang, Bisa dibilang kebetulan, Atau, Potong UFO itu, Yang memberi, Kekuatan khusus, Yang membuat, Kejadian kali ini, Memungkinkan, Oke, Polo Polo, Jadi video kali ini, Sampai sini, Semoga Polo Polo, Terhibur dengan video kali ini, Dan sampai jumpa, Di video berikutnya, Terima kasih,